Karena di dalam kitab Kidung Agung Hubungan manusia itu diibaratkan mempelai Jemaat itu mempelai perempuan Yang harus berdandan artinya mempersiapkan segala sesuatunya Bukan hanya soal perilakunya Yang harus dipersiapkan Tapi soal batin Dan bukan hanya soal batinnya Tapi bagaimana soal spiritualitasnya Kerohaniannya Karena itu tidak ada sebuah rumah tangga yang dikatakan sah Menjadi rumah tangga Kristen Kalau tidak dibawa di hadapan Tuhan melalui pemberkatan nikah Sekalipun Keluarga besar sudah duduk bersama-sama Saling menerima Sudah dipasang cincin Tunangan Sudah didoakan Sudah ada ibadah peranikah Tapi semuanya itu tidaklah lengkap Kalau putri-putri Yerusalem Putri-putri Sion mempelai perempuan itu Tidak mendandani dirinya Tidak mempersiapkan dirinya Dengan kerohanian Atau spiritualitas Jadi saudara-saudara yang terkasih selama ini kita terjebak Sebagai mempelai perempuan Hanyut di dalam suasana duniawi Terkadang hubungan kita dengan Tuhan Penantian kita dengan Tuhan itu Dipreteli masanya Dipreteli waktunya Karena apa dandanan duniawi Inilah yang Menjadi kesalahan besar Pada manusia dalam menyambut Sang mempelai Laki-laki Dia terbanyak Mempersiapkan yang duniawi Ketimbang Yang rohani Karena itu tidak sedikit Mempelai Kalau diberkati Dalam pemberkatan kudus Itu Mengantuk Karena terlalu banyak yang diurus Undangan sudah nyampe semua enggak Bagaimana dengan ketering Pira Pak Kobi Bagaimana dengan Keluarga laki-laki Keluarga perempuan Bagaimana tomak gandang Tomak gelu Bunga Semua yang duniawi Tiba di gereja Pak Pendeta Pak Kondi-Kondi Bang Mi khutbah Pencatatan sipil Sudah ada Ini Miris Akhirnya pengantinnya Nundu-nundu Bang Maksud Situ Tidkarudu Untunglah Dan syukur Kalau pengantin itu Mengingat apa yang Dibacakan Apa yang dikhutbahkan Tapi yang paling fatal Ditanya siapa Yang memberkati Aduh lupa Pendeta siapa Coba Pasti ada diantara Bapak ibu yang lupa Pendeta siapa lagi Apalagi Kamu ditanya Bacaannya apa Tambah parah Karena apa yang ada Di dalam diri Ingatan kita adalah Persiapan duniawinya Acaranya Kalau dikatakan Geladi di gereja Paling orang tua yang datang Tapi kalau dikatakan Geladi di gedung Semua orang datang Pemberkatan nikah Hanya keluarga yang datang Coba Mana yang menjadi Esensi dari sebuah Pernikahan rohani kita Dengan Tuhan Jujur Berapa kali itu Saya memberkati Orang menikah Saya di kode Keluarga Pak Sudah datang Pencatatan sipil Tanya memang itu Pengantin Khotbah saya mau lanjut Atau kau mau pencatatan sipil Ini keluarga Sudah kode-kode Belang sudah itu Saya bilang Pencatatan sipil Bisa kita datang Di kantornya Tapi kalau Tuhan sedang berbicara Dan ketinggalkan Mana yang kau pilih Bingung juga dia Dia mau katakan Suruh saja pulang itu Pencatatan sipil Pasti digibuki Oleh panitia dan keluarga Jadi memang Dilema Menjadi mempelai Laki-laki Mempelai perempuan Bapak ibu Tidak mudah Karena itu Pemberkatan nikah Sekarang Bagi bapak ibu Yang akan Menikahkan anaknya Harus Konseling Penggembalaan nikah Itu tidak seperti Yang dulu-dulu Tiga hari saja Sekarang harus Satu buku Habis Karena tidak ada Mata kuliah Menikah di kampus-kampus Jadi harus itu Jadi Saya sampaikan Memang jangan sampai Menikah bulan depan Baru melapor Termasuk juga Katekisasi Terima kasih telah menonton